Halo Pisces, selamat datang di bacaan kali ini. Saya akan menyampaikan beberapa pesan apapun yang keluar dari 4 deck yang akan saya baca. Pertama dari Tarot, kedua dari Lenorman, dan akan dilanjutkan dengan 2 deck yang berikut untuk melihat sarannya. Ambil jika resonate dan jangan pernah paksakan jika tidak resonate. Barangkali bacaan ini untuk beberapa orang dan kamu tidak termasuk orang yang ingin diberi informasi ini. Oke, kita mulai dengan mengambil Tarotnya, 2 kartu, kita biarkan begini, kita ambil 2 kartu Lenorman, Pisces. Pisces, sepertinya kegundahan hatimu, kedalaman cara berpikirmu, itu semua membawamu pada situasi kamu menjadi lebih spiritual, lebih bijaksana, dan lebih paham apa yang terpenting untuk hidupmu. Ya, dari Lenorman ini. Dan kalau kita melihat, justru dengan kemampuan Pisces melihat lebih tinggi dari situasi, lebih tinggi dari masalah yang sudah pernah kau lalui dan bisa mengambil hikmahnya, pelajarannya, maka disini adalah titik dimana Pisces bisa mulai sesuatu yang lebih passionate, yang lebih memanggil hati. Kita lihat 2 kartu, ya, barangkali pada saat ini, 2 kartu disini, 5 of cups dan 9 of swords, keduanya bicara mengenai sama-sama hal yang masih membuat Pisces gundah gulana. Jadi, lebih cocok dengan gambar yang ini. Tetapi Pisces, kalau bisa melewati, karena gambar Lily ini, kemampuan untuk menjadi matang memang harus dilalui dengan berani menghadapi masalah dan menemukan kekuatan di dalam hati sendiri, di dalam diri sendiri, dan itu bisa menjadi cikal bakal untuk sesuatu yang lebih passionate buat Pisces. Pisces, dan barangkali Pisces tidak akan menemukan sesuatu yang passionate tadi kalau tidak melampaui situasi seperti ini, ya, kehilangan. Jadi, mungkin selama ini Pisces mengambil semua sebagai sesuatu yang fokus, gitu ya. Sementara manusia tidak bisa berpikir semua itu harus diladeni, semua itu harus diberikan cinta kasih yang begitu besar. Karena apa? Karena hanya yang maha pemberi, maha mencintai, yang mampu mencintai semua dengan porsi yang sama besar. Kita manusia biasanya punya fokus, apalagi terkait dengan cinta. Dan kalau belum bisa menemukan satu yang fokus, maka hasilnya adalah 9 of swords ini. Oke, kita lanjut dengan bacaan berikutnya. Pesan apa yang bisa diambil untuk Pisces kali ini? Kita acak dulu, kita ambil yang tengah, nanti juga kita ambil yang tengah. Oke, gratitude. Iya, Pisces. Saat ini sebenarnya yang dimintakan dari Pisces adalah perasaan bersyukur. Perasaan bahwa sebenarnya dalam situasi apapun, ada hal yang lebih besar yang akan diberikan kepada Pisces. Kita lihat kartu terakhir untuk Pisces. Ini juga diambil yang tengah. Change your environment. Give more attention to where you live, work, and play. Create surroundings that support you instead of undermine you. Iya, jadi karena situasi yang sebelumnya tadi membuatmu sedih, membuatmu patah hati, membuatmu gelisah. Dan itu sebenarnya adalah pelajaran supaya Pisces keluar dari situasi yang toksik tersebut. Pindah. Give more attention to where you live, work, and play. Create surroundings that support you instead of undermine you. Jadi, jangan terus berada di posisi, di lokasi, di tempat yang hanya mengecilkan dirimu, hanya membuatmu bersedih, dan banyak pikiran. Jadi, Pisces sendiri yang menentukan di mana tempat yang terbaik, di mana Pisces bisa menemukan cinta. Cinta yang sesungguhnya. Jadi, bukan terus menerima cinta yang bukan sejati untuk Pisces. Oke, Pisces, itu pesan yang diberikan kepadamu. Wanita Indonesia disini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.